Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin COVID-19. Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari masyarakat dan juga mengkalkulasi ulang keuangan negara. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan vaksin COVID-19. Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis tidak dikenakan biaya sama sekali. Atas keputusan ini, Jokowi menginstruksikan kepada jajarannya di semua kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Ia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran untuk program vaksinasi gratis. Jokowi pun kembali menegaskan bahwa dirinya akan menjadi orang yang pertama kali divaksin di Indonesia. Hal ini demi memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin COVID-19 aman digunakan. Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama divaksin pertama kali, hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Jokowi juga berpesan untuk masyarakat agar terus berdisiplin menjalankan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan untuk kebaikan kita semuanya.